Hai Sobat Spoiler, selamat datang kembali di channel Cinema Ziricab. Buat yang belum tau, disini kita bakal membahas alur dari film-film yang pastinya bakal kalian suka. Gak bakal ada ruginya kalian subscribe channel ini guys. Pada episode kali ini, kita akan membahas film terbaru seri MonsterVerse, yaitu Godzilla King of the Monsters yang rilis pada tahun 2019 lalu. Film ini sangat direkomendasikan buat kalian yang menginginkan tontonan menegangkan sarat adrenalin dan rindu akan aksi yang memacu jantung. Di film ini kalian akan terhibur dengan aksi dahsyat para monster raksasa demi membuktikan diri siapa yang berhak menjadi entitas terkuat di muka bumi. Pokoknya film ini seru banget. Film ini disutradarai oleh Michael Dougherty, dipintangi oleh Kylie Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Bradley Whitford, dan beberapa nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke alur film Godzilla King of the Monsters. Di awal film kita akan melihat cuplikan peristiwa-peristiwa San Francisco di tahun 2014 di mana di sana terjadi pertempuran antara Godzilla melawan Muto. Di situ terlihat seorang ayah memanggil anak lelakinya yang menghilang tak tahu di mana dan seorang ibu menggendong anak perempuannya. Ternyata itu adalah memori masa lalu Emma. Dia menyadari kini keluarganya tak lagi utuh. Dia kehilangan seorang anak laki-laki yang bernama Andrew akibat peristiwa San Francisco di tahun 2014. Kemudian terlihat anak perempuan Emma yang bernama Maddie secara diam-diam mengetik balasan email dari ayahnya. Mereka berdua kemudian melakukan rutinitas pagi dengan sarapan. Emma menunjukkan alat buatannya yang baru diselesaikannya. Di saat mereka berdua sedang sarapan, tiba-tiba tanah berguncang dan terdengar suara mengerikan. Ternyata Emma adalah karyawan senior Monarch. Emma dan Maddie saat ini sedang berada di pos Monarch 61 yang terletak di Yunnan, China. Emma sedang meneliti sesuatu. Kemudian Emma bergegas memasuki pos penelitian Monarch. Di dalamnya ternyata terdapat larva super besar yang bergerak-gerak. Tak lama kemudian dari dalam larva itu keluar makhluk raksasa yang mereka sebut Titanus Mosura atau Mothra. Kemudian mereka memasang jaring penahan. Namun beberapa saat kemudian jaring pengaman itu mengalami kegagalan sistem. Mothra pun mengamuk. Sementara para peneliti sedang kebingungan dengan sistem keamanan mereka yang tiba-tiba rusak. Seperti ada yang sengaja merusaknya. Mothra mengamuk dan mengeluarkan jaring dari mulutnya. Di saat kritis, Emma memutuskan mendekati Mothra dengan membawa alat yang baru diselesaikannya. Emma kemudian mengutak-atik alat miliknya. Sementara itu Mothra masih mengamuk. Maddie yang khawatir ikut menerobos mendekati Emma. Di saat Mothra mendekatkan wajahnya ke arah Emma, Emma memencet suatu tombol di alatnya dan berhasil alat itu mampu menenangkan Mothra. Semua orang terpaku melihat Mothra yang tiba-tiba jinak. Kemudian Maddie mencoba menyentuh Mothra. Sesaat kemudian terjadi ledakan di tempat para ilmuwan berada. Lalu muncul beberapa orang bersenjata menembaki para ilmuwan yang ada di sana. Emma dan Maddie terlihat ketakutan. Kemudian berpindah di tempat Dr. Serizawa dan Vivian sedang menghadapi sidang. Di mana pemerintah memaksa Monarch untuk membunuh semua monster yang ada. Namun Dr. Serizawa bersikeras bahwa membunuh para monster adalah tidak benar. Dr. Serizawa menginginkan manusia bisa hidup berdampingan dengan para titans. Lalu Vivian menunjukkan pesan penting dari ponselnya. Mereka berdua kemudian bergegas meninggalkan ruangan sidang. Kemudian scene berpindah di tempat Mark, suami Emma, ayah Maddie yang terlihat di awal film tadi. Dia ditemui oleh rombongan Dr. Serizawa memberi kabar bahwa Emma dan Maddie ditangkap oleh sekelombok teroris. Mark terlihat terpukul. Vivian yakin teroris itu mengincar alat yang baru diciptakan oleh Emma. Mark terlihat kaget. Dia mengenal alat itu. Mark adalah mantan pegawai Monarch. Dia dan istrinya dulu mengembangkan alat itu. Alat itu disebut Orca. Namun menurut Mark, prototipe Orca sudah sempat dihancurkan. Namun ternyata dibuat ulang oleh Emma. Alat itu mampu mengeluarkan gelombang biosonar yang biasa digunakan para monster untuk berkomunikasi. Dr. Serizawa dan Vivian meminta bantuan Mark untuk melacak keberadaan Orca. Dimana mereka yakin Emma dan Maddie masih selamat dengan Orca di tangan mereka. Mereka takut Orca disalahgunakan untuk hal yang jahat. Mark kemudian bersedia membantu Monarch menemukan Orca dan keluarganya. Di atas pesawat, Mark mengatakan kalau dia sudah bisa ranjang dengan Emma sejak peristiwa San Francisco. Lalu kemudian asisten Serizawa bernama Sam Coleman menunjukkan Orca milik Emma mengkombinasikan bioakustik dari Titans yang berbeda untuk membuat sinyal Orca yang mampu memancing, mengusir, atau bahkan menenangkan para monster. Masalahnya, Serizawa dan kawan-kawan tidak tahu kombinasi bioakustik Titans yang mana yang digunakan oleh Emma. Vivian meminta bantuan Mark untuk mengidentifikasi kombinasi itu agar bisa melacak gelombang Orca. Mark kaget dengan banyaknya data monster temuan Monarch saat ini. Serizawa menjawab total ada 17 monster dan akan terus bertambah. Kebanyakan dalam keadaan hibernasi dan sebagian lainnya ditahan oleh Monarch. Mark bertanya kenapa Monarch tidak membunuh monster-monster itu. Serizawa dan Emma yakin ada hal baik yang bisa kita dapatkan dari keberadaan monster-monster itu. Sampailah mereka di Castle Bravo, Markas Monarch di Bermuda. Castle Bravo adalah fasilitas unggulan Monarch yang digunakan untuk melacak dan mempelajari Godzilla. Di dalam markas, Monarch mengidentifikasi pelaku penculikan Emma adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh orang yang bernama Alan Jonah yang terobsesi memulihkan tatanan alam. Di saat semua mengira Jonah sedang berada di dekat Motra yang sekarang sedang menjadi kepompong di sebuah air terjun di China, Mark malah menyanggahnya. Menurutnya, Motra hanya pancingan saja. Jonah pasti mengincar makhluk yang lebih besar lagi. Kemudian scene berpindah di pos 32 Monarch yang terletak di Antartika. Di sana terlihat rombongan Alan Jonah yang membawa Emma dan Maddy mendarat. Lalu kemudian Jonah dan pasukannya membantai semua pegawai Monarch yang ada di situ. Kemudian mengajak Emma dan Maddy memasuki pos itu. Di dalamnya terdapat sesosok makhluk raksasa yang membeku. Mereka menyebutnya Monster Zero. Jonah dan pasukannya berusaha membangkitkan monster itu dengan menghancurkan es dan menggunakan orka yang dibawanya. Kemudian scene berpindah lagi ke Castile Bravo. Di sana terjadi ketaran seperti gempa. Itu adalah ulah Godzilla yang mendekati Castile Bravo. Semua orang pun panik mempersiapkan dinding pengaman dan persenjataan. Di saat pasukan mempersiapkan senjata bersiap menembak, Mark malah menyarankan untuk menurunkan senjata. Karena dikhawatirkan Godzilla akan bertindak agresif jika ditodong dengan senjata. Mereka pun menurutinya. Setelah mereka menurunkan senjata, Godzilla terdengar mulai tenang. Kemudian Mark meminta membuka pintu pelindung. Setelah dibuka, terlihat Godzilla dari kejauhan seperti sedang memperingatkan sesuatu. Kemudian Godzilla pun pergi. Mark meminta data rute dan arah Godzilla pergi. Setelah ditelusuri, Godzilla pergi ke arah Antartika. Semua orang terlihat pucat. Mereka kemudian menaiki pesawat komando argo milik Monarch menuju pos 32 Antartika. Sementara itu di dalam pos, pasukan Jonah sudah mengetahui kedatangan Monarch. Dan mereka pun mempercepat pekerjaan di sana. Sesampainya di pos, pasukan Monarch langsung memasuki pos itu. Di dalamnya mereka mendapat sambutan dari pasukan Jonah. Melihat istri dan anaknya di monitor pengawas, Mark langsung ikut menyusul ke dalam pos. Mark akhirnya bertemu dengan Emma dan anaknya, Maddy. Saat Maddy berjalan, dia dibujuk ibunya untuk kembali. Aneh sekali, Maddy tak jadi ikut ayahnya. Dan anehnya lagi, Emma malah menekan detonator bom yang akhirnya melelehkan es yang sedang mengurung monster besar di sampingnya. Alhasil, aksi Emma berhasil membangkitkan monster besar berkepala tiga yang sangat mengerikan. Emma dan tim Jonah pun kabur dengan membawa Orca di tangannya. Saat monster itu bangkit, pasukan Monarch berlarian kocar kacir. Di atas helikopter, Emma menyalakan Orca yang dapat mempengaruhi monster itu. Monster berkepala tiga itu terlihat marah, semuanya berlarian. Monster itu terlihat menyemburkan petir berwarna kuning dari mulutnya. Dan bergerak mendekati helikopter yang dinaiki Seri Zawa dan kawan-kawan. Rombongan Emma kemudian mematikan Orca dan kabur menjauh dari monster itu. Saat rombongan Seri Zawa terpojok, kemudian terlihat cahaya biru dari kejauhan semakin mendekat. Ternyata itu adalah Godzilla. Terjadi pertarungan yang ganas antara Godzilla dan monster berkepala tiga itu. Sementara itu rombongan dokter Seri Zawa terpaksa keluar dari helikopter karena akibat pertarungan monster-helikopter mereka tak bisa dikendalikan lagi. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba Vivian digigit oleh monster berkepala tiga. Seri Zawa terlihat sedih melihat rekanya tewas oleh monster itu. Lalu datanglah pesawat induk Argo menembakkan rudal ke arah monster berkepala tiga. Dan monster itu terbang pergi ke atas meninggalkan tempat itu. Besoknya tim Monarch melacak pergerakan helikopter Jonah dan pergerakan Godzilla. Mereka mengarah pada Isla de Mara yang terletak di Meksiko. Kemudian terdapat panggilan video call dari suatu tempat, ternyata itu berasal dari Emma. Emma mengakui perbuatannya dia lakukan dengan sadar. Menurut Emma, para Titans merupakan solusi dari permasalahan di bumi. Seperti overpopulasi, pencemaran, dan peperangan. Manusia adalah penyebab infeksi di bumi dan bumi melepaskan antibody berupa para Titans yang kemudian bangkit. Mereka adalah bagian pertahanan alami bumi untuk melindungi bumi dan mempertahankan keseimbangan. Menurut Emma, kemanapun para Titans pergi, kehidupan akan tumbuh dipicu oleh radiasi mereka. Hanya para Titans yang mampu mengembalikan kerusakan yang dibuat oleh manusia. Emma yakin dengan bantuan Orca, manusia akan mampu hidup berdampingan dengan para Titans. Monarch terlihat geram dengan ulah Emma. Kemudian tim pasukan Jonah mematikan sistem pertahanan pos Monarch di Isla de Mara. Dan Jonah menyuruh Emma menyalakan Orca untuk membangkitkan monster yang ada di sana. Emma terlihat bimbang karena masih banyak penduduk yang belum dievakuasi di sekitarnya. Emma kemudian memutuskan untuk menekan Orca dan tentu saja terjadi sesuatu di Isla de Mara. Di saat semua orang sedang dievakuasi, terlihat dari atas gunung tepat di pos Monarch, tiba-tiba muncul sesosok makhluk raksasa berbentuk seperti burung. Mereka menyebutnya Rodan, Sang Dewa Api. Rodan melihat ke arah pesawat Argo Monarch dan langsung terbang mengejarnya. Monarch pun berusaha memancing Rodan untuk menuju badai yang didalamnya terdapat Monster Zero, monster berkepala tiga tadi. Terjadi kejar-kejaran dengan Rodan. Monarch kehilangan semua skuadron terbangnya, tinggal tersisa kapal Argo. Monarch kemudian berhasil memancing Rodan bertemu dengan Monster Zero dan langsung terjadi pertarungan sengit di sana. Kemudian terdengar helikopter membawa rakyat sipil yang akan memasuki kapal Argo. Namun terjadi kerusakan di pintu hangar. Mark pun mencoba membuka dengan manual. Kemudian laksamana Stance menelpon dan mengatakan sudah meluncurkan bom oksigen untuk memusnahkan Monster Zero. Bom itu mampu memusnahkan semua kehidupan dalam radius 2 mil. Dengan susah payah, Mark berhasil membuka hangar dan memasukkan helikopter yang berisi rakyat sipil itu. Kemudian terlihat Monster Zero mengejar pesawat Argo. Saat mulai mendekat, ternyata muncul Godzilla yang langsung menghajar Monster Zero. Terjadi pertarungan di sana. Namun Argo harus segera meninggalkan tempat itu karena rudal oksigen yang diluncurkan laksamana Stance sudah semakin dekat. Dan kemudian jatuhlah rudal itu di saat Godzilla dan Monster Zero sedang bertarung. Setelah keadaan tenang, kemudian dari dalam laut muncul Monster Zero. Ternyata tidak mati juga. Malah di dalam radar, terlihat Godzilla melemah dan gelombang biosoniknya kemudian menghilang. Tim Monarch mengira Godzilla sudah mati. Kemudian Monster Zero sudah kembali ke Isla Demara. Terlihat salah satu kepalanya buntung, namun langsung bisa tumbuh lagi. Sesaat setelah tumbuh, Monster Zero terdengar berteriak. Dan semua monster di dunia merespon teriakan Monster Zero. Banyak yang bangkit dan membuat kekacauan di seluruh dunia. Emma kaget melihat apa yang dilakukan oleh Monster Zero. Monster Zero mampu membangkitkan para monster di dunia dan membuat kekacauan secara bersamaan. Berpindah ke hutan hujan Yunan di China, di bawah air terjun terlihat kepombong motra bereaksi. Dari dalam kepombong perlahan keluar sosok makhluk raksasa berbentuk seperti kupu-kupu dengan bentangan sayap yang sangat besar. Di dalam markas Monarch, mereka heran kenapa Monster Zero kebal terhadap bom oksigen. Dan salah satu kepalanya bisa tumbuh lagi seolah-olah tidak sesuai dengan tatanan alam yang normal. Salah satu ilmuwan Monarch yang bernama Chen menemukan fakta bahwa Monster Zero bukanlah bagian dari tatanan alam, namun jatuh dari langit. Ya benar sekali, Monster Zero merupakan alien, bukan penduduk asli bumi seperti para titan selainnya. Monster Zero adalah alien yang bertujuan menghancurkan bumi, bukan menyeimbangkan tatanan alam. Menurut legenda, nama Monster Zero itu adalah Ghidorah. Di Castle Bravo, Mark menjelaskan kepada laksamana Stance bahwa perilaku monster-monster di seluruh dunia yang mengamuk bukanlah kebetulan, namun merespon sesosok Alpha. Dengan tiadanya Godzilla, kini Ghidorah sebagai Alpha baru mereka. Semua monster menuruti perintah Ghidorah. Apabila Ghidorah berhasil dihentikan, maka monster lainnya pun akan berhenti. Sementara itu Emma mulai sadar bahwa apa yang dilakukan Ghidorah bukan menyeimbangkan tatanan alam, tetapi penghancur bumi. Dan memiliki rencana menghentikan Ghidorah dengan menyiarkan Orca melalui pengeras suara di stadion. Maddy mendengarnya dari jauh. Di tempat lain, Mark berusaha mencari istri dan anaknya sendirian. Saat akan menaiki helikopter, Mark melihat sesosok cahaya terang dari langit dan tidak menjadi pergi. Itu adalah sosok Mothra yang berusaha berkomunikasi dengan Godzilla. Setelah ditelusuri gelombang sonarnya, ternyata Godzilla masih hidup, namun sangatlah lemah. Mark kemudian memiliki ide untuk membawa bom nuklir ke tempat sinyal Godzilla berada dan memberi Godzilla energi dari bom nuklir itu agar bisa bangkit kembali. Berangkatlah Serizawa dan kawan-kawan menggunakan kapal selam menuju lokasi Godzilla berada. Berdasarkan petunjuk dari Mothra. Tak lama di dalam laut, kapal selam Dr. Serizawa dan kawan-kawan tersedot arus aneh masuk ke dalam rongga bumi. Sementara itu di tempat lain, Maddy mencuri orka dan membawanya ke suatu tempat. Kembali ke kapal selam Dr. Serizawa, ternyata mereka tadi masuk ke sistem terowongan bawah tanah dan sekarang sudah berjarak 600 mil dari tempat awal. Jadi Godzilla bisa berpindah-pindah dengan sangat cepat memanfaatkan sistem bumi yang berongga. Kapal selam itu akhirnya bisa dinyalakan kembali. Saat Serizawa memeriksa keadaan sekitar menggunakan drone, mereka kaget dengan penampakan patung-patung peradaban manusia kuno di sana. Peradaban yang menurut mereka jauh lebih tua dari peradaban Mesir. Maddy ternyata membawa orka menuju lapangan bisbol di Boston, Amerika. Memasuki ruang kontrol dan menyambungkan orka dengan sistem audio di sana. Sementara itu di kapal selam, Dr. Serizawa dan kawan-kawan menemukan lokasi Godzilla terbaring. Sedang menyerap radiasi, memulihkan diri. Berita buruknya, sistem torpedo kapal selam rusak akibat benturan tadi. Bom nuklir harus diletakkan secara manual. Sedangkan lokasi Godzilla istirahat terdapat radiasi nuklir yang sangat kuat, panas dan radiasinya bisa membakar manusia. Dr. Serizawa memutuskan dia sendiri yang akan membawa bom nuklir itu ke tempat Godzilla. Berpindah ke tempat Maddy. Berkat orka yang disetel oleh Maddy, perilaku para titans yang merusak di seluruh dunia berubah menjadi jinak. Emma yang mengetahui ulah Maddy, berusaha menjemput Maddy karena aksinya ini sangatlah berbahaya. Di dalam kapal selam, Dr. Serizawa mendapatkan salam terakhir dari timnya. Karena mereka tahu kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Serizawa berani mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Godzilla. Karena Godzilla juga bertarung dan mempertaruhkan nyawa demi umat manusia. Godzilla satu-satunya harapan umat manusia saat ini. Dan berangkatlah Serizawa membawa bom nuklir ke lokasi Godzilla terbaring. Kapal selam besar pun berbelok, segera meninggalkan tempat itu, meninggalkan Serizawa dan Godzilla. Serizawa membawa bom nuklir dengan tangannya sendiri mendekati Godzilla yang terbaring tak berdaya. Setelah Serizawa menyetel bom waktu manual, terlihat Godzilla memandangi Serizawa. Serizawa pun mendekati Godzilla dan menyentuhnya untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupnya. Dan meledaklah bom itu menyebabkan gunjangan yang sangat dahsyat. Kapal selam yang dinaiki Mark sampai terdorong ke permukaan. Mark dan kawan-kawan kemudian naik ke atas kapal, memeriksa apa yang terjadi. Sesaat kemudian terlihat pusaran air di dekat mereka, lalu muncullah sosok Godzilla dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya, menyemburkan abab nuklir ke arah langit. Godzilla memperhatikan rombongan Mark di atas kapal selam. Membuat Mark yakin kalau Godzilla adalah harapan umat manusia. Mark kemudian memerintahkan segenap tim Monarch untuk mengikuti Godzilla dan bertarung dengan segenap kemampuan membantu Godzilla. Kali ini umat manusia bukan jadi penonton saja, melainkan akan membantu Godzilla mengalahkan Ghidorah yang saat ini berjalan menuju Boston, lokasi Medi menyalakan Orca. Di persembunyian, Emma memutuskan pergi meninggalkan tim Jonah untuk mencari putrinya. Di lokasi Medi, terlihat awan semakin gelap, badai segera datang. Itu bukanlah badai biasa, melainkan Ghidorah yang datang. Penasaran dengan gelombang Orca yang dipancarkan oleh Medi. Ghidorah menghancurkan tempat itu. Ghidorah melihat ke arah Medi dan mengejar Medi yang kabur membawa Orca. Sesaat Ghidorah akan menyemburkan abab nuklirnya, tiba-tiba dari jauh Ghidorah terkena abab nuklir dari Godzilla. Abab nuklir berwarna biru yang sangat legend. Dari jauh terlihat rombongan Godzilla ditemani segenap pesawat dan kapal tim Monarch. Mereka semua bertarung membantu Godzilla. Godzilla yang sudah gemes melihat ulah Ghidorah tak mampu menahan diri, langsung memberi pelajaran kepada Ghidorah. Mark melihat tingkat radiasi di dalam tubuh Godzilla yang sedang emosi sangatlah tinggi, dan dalam 12 menit lagi tubuh Godzilla akan memancarkan radiasi yang kuat seperti bom atom ke segala penjuru. Sangat berbahaya bagi manusia berada di dekat sana. Mark memutuskan turun mencari Medi di tengah pertarungan dua monster terkuat di muka bumi itu. Mark menemukan Orca yang rusak namun tidak tahu di mana Medi. Saat pertarungan terjadi, dari atas muncul Motra membantu Godzilla melawan Ghidorah. Namun aksi Motra segera dihadang oleh Rodan. Kini ada empat monster bertarung di situ, rame sekali seperti pasar malam. Mark dijemput oleh istrinya Emma yang naik mobil mencari putri mereka. Masih terjadi pertarungan yang sengit di luar sana. Godzilla terlihat mulai emosi tingkat radiasinya sangatlah tinggi. Motra yang terpocok dan terbakar sayapnya akhirnya mampu melumbukkan Rodan dengan sengatan maut miliknya. Mark dan Emma akhirnya berhasil menemui Medi yang tak berdaya bersembunyi di dalam bathtub rumahnya. Mereka melihat Godzilla diangkat ke angkasa oleh Ghidorah dan dijatuhkan dengan kecepatan tinggi. Godzilla jatuh dan terlihat tak berdaya. Lalu muncul Motra yang berusaha menyerang Ghidorah dengan sisa tenaga yang ada. Namun langsung diserang dengan abab nuklir Ghidorah. Motra pun tewas dan serpihannya masuk ke tubuh Godzilla. Namun Godzilla terlihat masih lemas. Mark dan Emma kemudian membetulkan Orca yang rusak dan berhasil. Mereka menggunakan Orca untuk menjauhkan Ghidorah dari Godzilla. Memberi waktu Godzilla untuk bangkit lagi. Di saat Mark dan Medi masuk ke dalam helikopter untuk menyelamatkan diri, Emma malah memutuskan membawa Orca menggunakan mobil memancing Ghidorah untuk mengejarnya. Mark dan Medi melihat aksi Emma mempertaruhkan nyawanya menolong Godzilla dari atas. Emma dikejar oleh Ghidorah. Mobil Emma terbalik terkena abab nuklir Ghidorah. Emma terbaring di jalanan. Saat Ghidorah mendekatinya, datanglah Godzilla dengan tingkat radiasi yang sangat tinggi sampai membakar. Melelekan semua yang ada di dekatnya. Dari dalam tubuh Godzilla memancarkan radiasi nuklir yang sangatlah kuat yang mampu menghancurkan tubuh Ghidorah. Dari jauh terlihat ledakan yang sangat kuat dari dalam tubuh Godzilla. Kemudian terlihat Godzilla kembali bangkit dari reruntuhan dan menyemburkan abab nuklir ke atas. Kemudian tanpa disangka tiba-tiba muncul para Titan di sekitar Godzilla mengelilingi Godzilla. Terlihat di sana Behemoth, Sila, Muto Betina, Rodan yang ternyata masih hidup, dan Methusela. Para Titans itu terlihat tunduk di hadapan raja mereka, Godzilla. Long live the king. Kemudian terlihat tampilan berita. Akhirnya studi Monarch diumumkan untuk publik. Dan efek munculnya para Titans yang membuat bumi kembali hijau. Karang-karang di lautan kembali pulih. Munculnya hutan hujan di Sahara. Ekosistem membaik. Es di kutub meleleh lebih lambat dari sebelumnya berkat Titans. Bahkan kotoran Titans bisa dijadikan sumber energi yang layak dan masih banyak lagi. Ternyata ada hal positif dibalik kemunculan para Titans yang dipimpin oleh Godzilla itu. Di situ juga terlihat gangguan seismik di Skull Island. Diberitakan banyak Titans bergerak menuju Skull Island. Di ending scene terlihat Jonah dan pasukannya masih di Isla De Mara. Membeli bongkahan potongan kepala Ghidorah yang terpotong saat pertarungan dengan Godzilla di laut sebelumnya. Dan berakhirlah alur film Godzilla King of the Monster dari seri MonsterVerse. Kita tinggal tunggu lanjutan film terbaru seri MonsterVerse Godzilla vs Kong. Yang rencananya akan rilis di tahun depan guys. Sabar ya. Seperti janji Mimin di postingan sebelumnya. Kali ini Mimin akan mengumumkan pemenang giveaway dengan hadiah kaos ofisial Cinema Zero Recap seri Godzilla. Inilah pemenangnya. Selamat buat kalian yang menang silahkan DM Instagram Mimin. Semoga kalian terhibur dengan konten kami kali ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan keseruan dari kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Follow semua media sosial Cinema Zero Recap dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye. Sub indo by broth3rmax